Di Cekoki, minuman keras seorang remaja putri menjadi korban pemerkosaan empat pemuda di Subang, Jawa Barat. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit dan harus menjalani transfusi darah lantaran menderita pendaraan hebat. Seorang siswi SMP berusia 14 tahun, korban kekerasan seksual oleh empat orang, dirawat intensif di RSUD Subang, Jawa Barat. Bahkan korban yang mengalami pendaraan hebat harus mendapatkan transfusi darah setiap hari. Korban mengalami terlumah yang cukup berat serta hemoglobin yang cukup rendah. Pemerkosaan ini terungkap ketika korban memeriksa pendaraan hebatnya. Korban menceritakan kejadian pilu tersebut ke dokter. Korban mengaku dibawa temannya ke para pelaku di sebuah penggilingan padi di daerah Sukasari, Subang. Para pelaku lalu memaksa korban menenggak minuman keras hingga akhirnya diperkosa. Bupati Subang, Ruhimad, mengecam pemerkosaan ini dan meminta polisi segera menangkap pelaku. Sementara biaya peralatan korban ditanggung pemerintah Kabupaten Subang. Terbuktikan akibatnya. Akibat daripada manusia yang angkara murka, yang mabuk, yang diakibatkan penyebabnya yaitu dari minuman-minuman keras. Pelakunya sampai berapa orang katanya? Pelaku saya mendengar sampai 3-4 orang ya. Kalau tidak salah, nah dengan demikian Alhamdulillah dari KPAD juga ya, lembaga perlindungan anak. Alhamdulillah sudah turun dan tentunya saya juga akan diskusi dengan pihak kepolisian sampai sejauh mana. Mudah-mudahan betul-betul harus dusu tuntas. Sementara itu, menurut Direktur RSUD Subang, korban terindikasi kuat menderita penyakit langka anemia aplastik. Kondisi inilah yang membuat korban mengalami pendaraan hebat akibat pemerkosaan tersebut. Memang ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan pendaraan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosid, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Kondisi ini punya penyakit langka juga? Ya, jadi kita mencuriga gini. Dengan ditambah darah ini harusnya sudah ada perbaikan ya. Nah, ternyata ini kondisinya memang sebelumnya rupanya ada riwayat penyakit tertentu yang kemungkinan besar kata dokter spesialis anak, disebutnya anemia aplastik. Belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait kasus ini. Sementara pihak keluarga korban telah melaporkan pemerkosaan ini ke Polres Subang. Terima kasih sudah menonton!